KUNJUNGAN KERJA SPESIFI KOMISI 7 DPR RI DI PARANGTRITIS GEOMARITIM SCIENCE PARK diawali dengan paparan singkat oleh Badan Informasi Geospasial Universitas Gejah Mada serta Pemkap Bantol akan capaian yang sudah dilakukan selama ini dalam menjalankan fungsi parang tritis geomaritim SCIENCE PARK sebagai laboratorium alam pusat restorasi dan konservasi gumuk pasir. Selanjutnya dilakukan peninjauan langsung ke lapangan dan museum gumuk pasir. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi seluruh capaian tim parang tritis geomaritim SCIENCE PARK dalam hal edukasi dan konservasi akan keberadaan gumuk pasir tipe BACAN yang hanya ada satu di Indonesia. Komisi 7 DPR RI mencatat perlu ada skenario tambahan untuk menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke parang tritis geomaritim SCIENCE PARK. Perluasan area edukasi juga menjadi hal yang penting agar fungsi keberadaan PGSP menjadi lebih maksimal. TIP BACAN Sementara itu Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial, menyebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam memaksimalkan kawasan parang tritis geomaritim Science Park adalah soal status kepemilikan tanah yang masih masuk dalam Sultan Ground. Sementara itu Kepala Parang Tritis Geomaritim Science Park mengatakan, selain status kepemilikan tanah, hal lain yang menjadi kendala adalah anggaran yang cukup terbatas sehingga pembangunan beberapa sarana edukasi harus dilakukan secara bertahap. Herat mempunyai Pertibaman Tuhan ber national atau susah kendala berusaha, Tompah, kami kumpulkan Keberadaan Geomaritim Science Park yang difasilitasi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya akan dikelola bersama antara Badan Informasi Geospasial, Universitas Gajah Mada, dan Pemerintah Kabupaten Bantol. Terima kasih telah menonton!